Seorang ayah di salah satu kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan diamankan Satres Krim Polres Aceh Selatan lantaran melakukan perbuatan pelajaran seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah korban yang masih berusia 13 tahun itu bersama pamannya melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Aceh Selatan. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap pada Sabtu 4 Juni dan kini sudah diamankan di Ruang Tahanan Polres Aceh Selatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Rambinius, Taufik Zaz yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Taufik. Baik, terima kasih rekan May. Dapat saya laporkan bahwa seorang ayah di salah satu kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Selatan lantaran melakukan perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan pelaku yang bernisial SKM usia 40 tahun terbongkar setelah korban yang masih berusia 13 tahun itu bersama pamannya melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Aceh Selatan. Mapolres Aceh Selatan AKBP Ardanto Nugroho melalui kasat reskrim Polres Aceh Selatan langsung melakukan penyelidikan dan penyelidikan atas laporan tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyelidikan pelaku sudah terdeteksi keberadaannya yaitu di Nagan Raya. Selanjutnya Satres Kriminal Polres Aceh Selatan langsung melakukan koordinasi dengan pihak Satres Kriminal Polres Nagan Raya. Setelah melakukan koordinasi Tim Opnal Satres Kriminal Polres Aceh Selatan langsung bergerak menuju Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berada di wilayah hukum Polres Nagan Raya. Pelaku berhasil ditangkap pada Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 16 WIB. Sekarang pelaku sudah diamankan di ruang tahanan Polres Aceh Selatan. Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan tindak pidana pelecehan seksual dan jina atau pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 Juntuh Pasal 47 Juntuh Pasal 50 Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinaat. Demikian, Rekan Mei. Baik, terima kasih Taufik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!